Terima kasih kepada jajaran Kores Mataram khususnya Polsek Pemencari yang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pencurian beras. Saya sampaikan bahasanya pencurian beras ini dilakukan tanggal 4 April pukul 23 sampai 24. Menurutnya dia mencuri beras ini di toko-toko yang ada di Pasar Gunung Sari. Dan kebetulan profesi dari FN ini 39 tahun adalah Kepala Penjaga Malam Gunung Sari. Ini sudah kesekian kalinya, keempat kalinya dia mencuri. Setiap pencuri dia mencuri di 25 kg ini di karung yang 25 kg. Setelah dicuri dia dijual kepada adik dan adik dijual kepada para konfirmasi sekalian. Dari perbuatannya, KUHP pencuri dengan pemberatan 363 maksimal 7 tahun pencerahan. Himbuan masyarakat yang pertama hati-hati menjaga barang pribadinya. Mari kita jadi polisi bagi diri kita sendiri. Tetapi seterusnya juga kita harus menganalisa siapa orang yang akan kita minta tolong untuk menjaga ini. Terbukti kemarin di Gunung Sari juga ada penjaga malangnya. Sekarang Kepala Penjaga Malangnya justru yang menjadi otak dari aksi pencurian ini. Dia berbeda-beda tetapi tetap melakukan kegiatan penjulian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.